Memangnya ada, Pak, orang yang mau pensiun muda? Memangnya bisa? Kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, terus nggak punya apa-apa. Itu males. Jadi, nah itu gimana tuh kira-kira, Pak, buat pekerjaan-pekerjaan yang kayak saya ini yang nggak dapat pensiunan? Jadi, ketika orang menyiapkan dana pensiun dari umur 30, sama orang menyiapkan dana pensiun dari umur baru 40-an, itu pasti beda. Dan banyak nanya aja. Dengan orang yang ngerti pastinya. Iya. Kadang ngobrol sama temen sama-sama bego, Pak. Jadi, sama-sama nggak tahu. Akhirnya, percuma. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik, dan juga para ekspert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Darius Kipa. Inilah Duit. Baladuit, siapa sih yang nggak pengen di usia tua nanti kita bisa menikmati hasil jiripayah kita selama bekerja? Mungkin liburan, mungkin juga membeli barang-barang yang kita ingin. Siapa yang nggak pengen? Pasti semuanya pengen, kan? Tapi sadar nggak sih kalau uang di masa tua atau dana pensiun itu harus kita siapkan sedari dini? Mungkin Baladuit akan berpikiran, buat apa nyiapin uang pensiun di masa-masa sekarang? Nanti ajalah. Nah, aku kemarin melakukan riset bahwa ternyata ada pasangan muda di Amerika Serikat yang memutuskan untuk pensiun dini di usia 32 tahun dengan 5 orang anak. Mereka berdua memutuskan untuk memposposkan uangnya, menabung dana pensiun sedari dini, sehingga bisa segera menikmati masa tua. Penasaran kan? Kita langsung bahas aja seputar dana pensiun di Duit. Baladuit makin kepo nggak sih? Kalau udah denger cerita tadi, inspiratif banget ya kalau misalnya kita bisa pensiun di usia dini. Jadi masih muda, udah bisa leha-leha. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pensiun-pensiun nih ya, bersama dengan bintang tamu dan juga narasumber yang sudah terhubung secara online dan hadir di studio. Bersama saya di studio ada Bang Awe, seorang komika Indonesia. Apa kabar Bang? Baik, baik. Tapi saya belum mau pensiun nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Temanya pensiun kayak suruh pensiun di saya. Jangan, jangan. Justru di usia produktif ini kita jangan pensiun dulu. Kita pikirin aja ke depannya pensiunnya mau gimana. Gitu ya Bang Awe ya? Dan bersama saya juga ada pakarnya nih, Bapak William, Head of Partnership Business dari Manulife Indonesia. Selamat datang Pak William. Sehat Pak? Sehat dong. Sehat dong. Mantap Pak. Kalau ditanya tadi kan... Saya juga nggak mau pensiun dulu ya. Nah. Saya nggak mau pensiun dulu juga. Berarti sama ya, Bang Awe, Pak William, dan saya juga nggak mau pensiun dulu sih. Cuma kalau mikirin masa-masa pensiun kan nggak ada salahnya ya Pak? Oh iya harus. Siap-siapnya boleh. Tapi pensiunnya jangan dulu. Oke. Siap-siapnya boleh bala duit, tapi pensiunnya jangan dulu. Aku mau tanya ke Bang Awe dulu. Bang Awe, di bayanganku nih kalau orang pensiun, misalnya Bapak-Bapak nih, pakai sarung, depan rumah, ngangon perkutut. Itu kayak life goal banget di mata aku. Kalau di mata Bang Awe, ntar pensiun nih, dirimu akan ngapain dan jadi orang yang gimana? Silahkan ngayal dulu boleh. Kalau mau ngayal sih ya, ini pengennya sih, kayaknya kalau main perkutut gitu, kayak orang tua zaman dulu ya. Iya sih, bener sih. Kayak di film wargop atau bagaimana gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau saya sih pengennya justru, kalau bisa nih pensiun tuh liburan gitu. Keliling Indonesia, bahkan mungkin keliling dunia gitu. Jadi yaudah, lihat aja, ngelihat tempat-tempat baru gitu. Menikmati sisa hidup. Menghabiskan masa tua, keliling Indonesia, atau keliling dunia, dan menghabiskan sisa hidup sama hal yang happy-happy. Iya, betul sekali. Siapa sih yang nggak mau? Pasti semua orang mau ya. Masalahnya, dari hayalan yang tinggi itu, Bang Awe udah nyiapin belum dana pensiun? Belum. Mungkin kalau ke Jogja sih masih bisa kayaknya ya, ke Jogja doang. Jadi nggak keliling, cuma ke Jogja aja. Oke, kalau misalnya uang untuk ke Jogja sih udah ada ya? Udah bisa lah kayaknya ya. Bisa ya? Seminggu, seminggu. Oke, seminggu di Jogja udah bisa. Kalau keliling dunia nih masih belum? Belum lah kayaknya, jauh ya, masih jauh sih. Oke, masih jauh. Kalau Pak William, saya boleh tanya nggak? Kalau hayalan Pak William, kalau udah di masa-masa pensiun, apakah sama kayak Bang Awe, keliling dunia? Mau ikut saya, Pak? Bapak ikut saya aja, Pak. Atau mau ikut Bang Awe? Boleh, bareng ya. Bareng ya kita ya. Cowok berduaannya bagaimana sih? Atau mau gimana nih, Pak? Masa pensiun Pak William? Oke, mungkin kalau impiannya ya, kalau anak saya nanti udah dewasa, dia udah punya income sendiri, mungkin saya, kalau beruntung saya bisa ngasih dia, apa ya, misalnya rumah gitu. Itu impiannya ya, impiannya jadi bisa anak-anak dewasa dan mereka bisa mapan gitu. Itu impian pensiunnya. Oke, berarti impian dari Pak William tuh bisa meninggalkan sesuatu untuk keturunannya nanti. entah itu rumah ataupun apapun itu. Baru deh habis itu pergi-pergi keluar negeri. Sangat mulia ya, beda sama saya ya. Iya, Anda mikirin diri Anda sendiri ya. Saya terlihat egois sekali. Iya. Kalau saya boleh jujur, memang begitu Anda itu ya. Pak William mikirin anaknya, Anda mikirin Anda sendiri. Oke, terima kasih banyak. Bang Awe, mau balik lagi nanya ke Bang Awe. Kira-kira sekarang kita ini kan hitungannya adalah seorang freelancer atau pekerja lepas. Dalam arti, kalau kita nggak kerja, ya kita nggak dapat uang. Iya dong. Nah, Bang Awe sendiri punya nggak sih strategi-strategi finansial yang sudah dilakukan yang kiranya bisa membantu di masa tua nanti akan kamu tuai hasil yang sudah dilakukan di masa muda ini. Ada nggak? Sebenarnya sih, kalau ada, ada beberapa kayak paling ya bikin usaha kecil-kecilan. Sama, sekarang tuh banyak nabung karya. Jadi, sekarang di eranya era digital, jadi si karya-karya ini dari stand-up atau apapun itu kita bisa jual secara digital dan itu ya sampai kapanpun akan terus ada gitu. Cuman, cuman memang nggak tahu ya, kan udah pasti ada masanya juga, makin lama makin turun atau segala macam gitu. Jadi, paling yang sekarang bisa dilakukan itu. Jadi, bikin karya terus, bikin karya terus gitu aja sih lebih ke situ. Selebihnya kalau tentang apa kayak nyemen duit atau apa masih biung juga. sebenarnya. Oke, masih banyak yang dipertimbangkan gitu ya. Semoga nanti pulang dari duit langsung cerah. Iya, amin. Amin ya, Romba. Amin. Nah, bala duit sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih seputar dana pensiun. Jangan lupa bala duit like dulu, terus subscribe. Nanti share video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang makin peka dan makin tahu tentang dana pensiun. Oke, kemarin ngomong-ngomong soal dana pensiun, Pak William dan juga Bang Awe, aku kemarin udah sempat bikin survei kecil-kecilan. Bagaimana sih followers kita itu melek seputar dana pensiun. Dan hasilnya tuh cukup mengejutkan. Karena 45% mereka sudah punya dana pensiun. tapi sisanya 55% beranggapan nanti ajalah. Nanti ajalah. Karena mungkin sekarang mikirnya akan ini masih di umur yang produktif, mendingan uangnya dipakai untuk yang lain dulu, uang pensiun nanti ajalah. Saya banget tuh. Sejujurnya itu kita banget ya. Aku banget sih, jujur juga. Saya sih begitu. Iya ya, karena nganggepnya nanti dulu deh, ntar pasti ada rezekinya. Mungkin netizen dan bala duit di rumah sana juga punya hal yang sama, pemikiran yang sama sama aku dan Bang Awe. Nah, kalau misalnya nih di survei aku yang kemarin, bahkan di sini ada beberapa hal yang perlu kita soroti bersama. Untuk teman-teman yang tadi sudah menyiapkan dana pensiun, katanya nih yang 45% ini mereka bilangnya saya sudah menyiapkan dana pensiun karena enggak mau ngerepotin orang lain. Ada juga yang bilang supaya tuanya ini punya uang dan bisa menghidupi diri sendiri juga istri. Sama ada juga yang bilang bahwa di usia muda punya dana pensiun itu untuk mempersiapkan masa tua. Nah, untuk sekte-sekte yang belum, kayak kita berdua ini, itu katanya gini, ah, enggak cukup uangnya. Ada juga yang berpendapat bahwa aduh kebutuhan lain masih banyak nih di luar dana pensiun gitu ya. Terus, ini nih, ada juga yang pengen hura-hura atau senang-senang dulu. Ah, aku masih pengen traveling, masih pengen beli sepeda, masih pengen beli sesuatu yang pengen dipakai. Main golf. Main golf. Main tenis. Main tenis. Ya kan? Pengen main catur. Main catur. Kok catur murah sih kayaknya ya. Saya pikir jalan bisa. Di post juga bisa ya, main catur ya. Dan teman-teman yang belum punya dana pensiun ini, cenderung mikirnya, ah, kan masih lama. Ngapain harus disiapin sekarang? Nah, kira-kira sama nggak? Kita kan sekte yang kedua tadi ya. Yang belum punya karena mikirnya ntar-ntar aja. Kalau Bang Awe gimana? Sama sih. kadang tuh mikirnya kayak justru mikirin yang sekarang dulu gitu ya. Mungkin itu salah ya. Tapi kayak justru takutnya tuh lebih ke sekarang. Orang harusnya takutnya mungkin ke yang akan datang pas kita pensiun atau segala-galanya. Malah takut jadinya kayak udah yang penting sekarang dulu yang sekarang dulu. Kayak gitu sih. Belum ada kesana mikirnya. Oke, kita belum ada kesadaran juga ya. Iya. Apakah memang kita butuh dana pensiun atau nanti-nanti aja. Nah, mumpung sekarang ada pakarnya nih, ada Pak William bersama dengan kita. Pak William sepenting apa sih kita mengumpulkan dana pensiun? Apakah harus dari sedini mungkin? Atau bisa ntar-ntar aja? Gimana Pak William baiknya? Oke. Tadi kan sebenarnya kata-katanya harus. Sebenarnya nggak harus-harus. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau semakin dini. Kenapa? Karena gini, kalau kita mengumpulkan dana pensiun itu dari sejak muda atau lebih muda, itu nggak berat gitu. Karena kan kita udah mulai nabung dari depan dan tabungan kita itu juga berkembang. Jadi ketika orang menyiapkan dana pensiun dari umur 30 sama orang menyiapkan dana pensiun dari umur baru 40-an itu pasti beda. Karena dari umur 40-an jangka dia sampai pensiun hanya tinggal mungkin sekitar 15 tahun gitu kan. Sedangkan kalau dari umur 30-an dia menyiapkan data pensiun itu 25 tahun gitu. Belum lagi, kalau kita dari umur 30-an itu kan tabungannya akan berbunga. Karena dana pensiun juga akan berbunga gitu. Itu sih. Itu yang pertama. Tapi yang perlu diingat memang kadang-kadang kan banyak kebutuhan lain nih. Ya kan? Kebutuhan yang mendasar. Intinya adalah yang kita kurangin tuh hal-hal yang bukan kebutuhan. Kita sifatnya keinginan gitu. Itu yang kita kurangin untuk kita sisihkan untuk dana pensiun. gitu. Oh, kayak yang tadi seperti gol. Ya. Lalu sepeda. Betul sekali. Itu kan sistemnya keinginan ya nampaknya ya. Begitu ya Pak William ya. Aku mau nanya ke Pak William. Pak William kemarin aku udah sempat bikin kayak questionnaire ke teman-teman di sosial media. Mereka diizinkan untuk bertanya seputar dana pensiun. Lalu mereka ada yang bilang begini. Memangnya ada Pak orang yang mau pensiun muda. Memangnya bisa. Gitu Pak. Ini dari Rama-Rama underscore 96. Kira-kira bisa gak sih Pak? Kalau kita ini kan tadi belum mau ya pensiun. Tapi sebenarnya bisa gak sih Pak pensiun muda atau pensiun dini? Oke. Jadi sebenarnya maksud dari pensiun muda itu biasanya adalah ketika kita sudah tidak butuh bekerja tapi aset kita itu cukup untuk membiayai kehidupan kita selanjutnya. Biasanya ketika orang oh saya mau pensiun dini itu maksudnya itu. Tapi seorang pensiun dini juga pengen punya aktivitas. Apakah dia bentuknya hobi. Kadang-kadang bekerja pun lebih ke aktivitas. Jadi sebenarnya kalau aku rasa yang dimaksud dengan pensiun dini itu lebih ke sana. Jadi dia punya kemampuan finansial tanpa harus bekerja dia bisa mencukupi kehidupannya sampai tua gitu. Dan kalau yang mau itu memang sekarang lagi trend tuh. Jadi mungkin kalau orang yang benar-benar sangat mapan di depan dan dia dari awal benar-benar mengumpulkan uang dia akan target misalnya oke saya begitu umur 40 saya udah gak mau kerja lagi karena saya mau mengumpulkan cukup uang sehingga uang saya itu bisa menghasilkan uang untuk melanjutkan kehidupannya. gitu tuh lagi trending memang itu. Kalau itu mau ya? Mau kalau itu saya mau tidur-tiduran doang. Berarti kalau misalnya dengan kita memutuskan untuk tidak bekerja tapi kita sudah punya aset ataupun sudah punya tabungan untuk membiayai hidup kita selanjutnya itu barunya namanya pensiun dini. Kalau misalnya gak ngapa-ngapain terus gak punya apa-apa itu males. Itu lebih ke males bukan pensiun dini. Tadi Bang Awe juga sudah sempat nyebutin ya Bang Awe pengen nih pensiun dini kalau misalnya definisinya seperti itu ya Bang ya? Pengen sih kalau kayak gitu jadi emang udah safe lah gitu ya kita udah gak mikir apa-apa lagi jadi mungkin kalau sebagai kayak saya nih sebagai seniman bisa berkarya seutuhnya gitu loh kadang-kadang kita kan berkarya masih mikirin ini untungnya gimana ya gitu ini utupnya gitu kalau udah safe mungkin lebih enak berkaryanya sesuai idealis kita aja oke dari Bang Awe ada yang mau ditanyain gak ke Pak William? Nah ini Pak William saya mau nanya nih jadi ini kalau pekerjaan-pekerjaan kayak saya nih yang gak dapet pensiunan gak ada yang nunjang ya? Iya kalau orang kantoran kan biasanya keluar ada pensiunan gitu kalau stand-up komedi ini stand-up komedian keluar gak ada Pak yang bayarin saya juga atau siapa ya negara juga enggak sih kayaknya ya jadi itu gimana tuh kira-kira Pak buat pekerjaan-pekerjaan yang kayak saya nih yang gak dapet pensiunan gimana tuh Pak? oke oke ya jadi sebenarnya betul untuk yang beberapa tipe pekerjaan kita bilangnya untuk yang profesi-profesi yang bukan profesional kerja di kantoran itu banyak sebenarnya contohnya adalah membeli produk-produk untuk pensiun gitu contohnya dikerjasama antara Manulife dan Danamon kita punya tuh produk seperti itu jadi ini termasuk produk asuransi yang memberikan manfaat bukan cuman ketika ada risiko atau meninggal tapi juga ada manfaat pasti yang akan diterima ketika umur pensiun jadi produk itu bisa dipilih oh saya mau umur pensiun umur 55 oke jadi nanti bayar premi di depan nanti sejak umur 55 akan keluar dana tuh tahunan nanti ada lamsam di depan dan akan ada dana tahunan dana tahunan yang ini bisa dipakai untuk biaya hidup ketika pensiun ada juga yang sempat bilang tentang PPEP kalau gak salah namanya Pak William nah itu mungkin bisa dijelaskan Pak William tadi yang produk yang saya bilang itu PPEP apa tuh Pak William jadi PPEP jadi PPEP itu proteksi prima emas plus jadi dia adalah produk kerjasama antara Manulife dan Danamon produknya sendiri tujuannya adalah untuk orang mempersiapkan dana pensiun gitu jadi memang ketika dia bekerja maksudnya dia tidak punya apa ya kita bilang tools atau tidak punya jalan untuk investasi pensiun bisa membeli produk ini gitu kan jadi dia tinggal sisihkan aja di depan dan dia setelah bayar mungkin ada yang bayar yang 5 tahun ada yang bayar yang sekali bayar tapi ketika dia sudah sisihkan dia artinya sudah mempersiapkan uang ketika nanti dia pensiun nanti setiap tahun dari umur pensiun akan keluar dana yang bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan setelah dia tidak bekerja gitu oke berarti sekali dayung 2-3 pulau terlampaui begitu ya Pak William ya betul betul ada ini juga ada apa proteksinya juga jadi kalau ada meninggal meninggal kecelakaan juga dapat santunan juga jadi benar ada beberapa manfaat sekali beli oke ada beberapa manfaat sekali beli jadi untuk orang-orang kayak kita nih yang tidak ada yang menunjang gitu ya tidak ada yang nge-cover lebih baik kalau kita pilih yang manfaatnya lebih banyak gitu ya oke Pak William ada nih netizen yang bertanya juga Baladuit yang bertanya Mbak Dea dia nanya ke saya kalau misalnya dana pensiun itu diambil dari asuransi investasi unit link kira-kira gimana nah ini mirip-mirip yang tadi gak sih Pak sebenarnya agak berbeda jadi gini kalau yang tadi itu yang tadi itu sebenarnya bukan asuransi unit link jadi bedanya apa bedanya kalau proteksi prima emas kelas ini dia tidak terpengaruh dengan pergerakan pasar gitu jadi kan ketika kita mau mempersiapkan dana pensiun apa sih yang kita takutin ketika mau akan pensiun tiba-tiba marketnya drop uang kita habis itu kan kita menakutkan nah makanya proteksi prima emas plus ini dia tidak terpengaruh dengan pergerakan pasar nah kalau unit link itu sebenarnya adalah dananya itu diinvestasikan di fund atau kita bilangnya mutual fund yang kita pilih gitu kan tapi salah satu kelemahannya memang mutual fund ini akan terpengaruh dengan pergerakan pasar gitu jadi kalau memang mutual fundnya mutual fund saham kalau sahamnya turun ya uang kita disana turun gitu nah itu itu perbedaannya walaupun memang ada positifnya juga kalau sahamnya naik ya kita jadi untung gitu oh kalau sahamnya naik jadi cuan tapi kalau tapi ada resikonya iya lagi anjlok juga ikutan anjlok kalau yang tadi tidak terpengaruh sama keadaan keuangan sedangkan kalau unit link ada pengaruhnya jadi tergantung ya Pak William mau pilih yang mana begitu ya yes itu disesuaikan sama apa disebutnya profil resiko dari seseorang gitu ada yang tipenya agresif dia maunya oh high risk high gain ada yang tipenya konservatif oh dia maunya yang pasti-pasti aja gitu oke saya konservatif kayaknya saya juga kayaknya konservatif takut pas udah nyiap-nyiapin hilang kan sedih saya sedih iya kan bukannya untung kita malah buntung kan kita takut ya Bang Awes ada yang mau ditanyai lagi ke Pak William iya ini kalau misalkan sekarang saya punya uang nih enaknya saya lariin kemana nih untuk nyimpen jangan dilariin dong uangnya bukan dilariin saya ingin kemana untuk nyiapin dana pensiun tuh enaknya digunain buat apa disalurkan kemana iya salurkan kemana iya tadi paling saran saya sih gini jadi coba konsultasi dengan kita bilang bisa agent atau financial consultant di bank atau misalnya ke bank dana mon terdekat juga kita ada financial consultant dan sharing aja maksudnya ini kita punya dana tujuan pensiunnya seperti apa jadi misalnya oh saya kerjanya sebagai komika saya rencana akan pensiun umur 60 misalnya jadi sehingga saya butuh uang berapa ya ketika umur 60 nanti financial consultant akan membantu oke butuh dana sekian nah untuk sampai ke sana terus nanti akan ditanya oh profil resiko Bapak seperti apa gitu kan oh saya sukanya yang konservatif yang pasti-pasti aja oh berarti produknya produk A gitu salah satunya misalnya produk tadi proteksi prima mas plus nah itu juga nanti akan dipandu jadi oh Pak jadi gini aja kita sisihkan 30% untuk ini 20% kita akan taruh di deposito sisanya akan taruh di tabungan untuk biaya darurat misalnya jadi akan sangat bermanfaat konsultasi dengan financial consultant oke berarti langkah yang harus dilakukan ya pastinya harus konsultasi dan banyak nanya aja dengan orang yang ngerti pastinya kadang ngobrol sama temen sama-sama bego Pak jadi sama-sama gak tau akhirnya percuma malah diajak air golf iya malah udah kita beli apalah gitu beli sepeda beli sepeda gitu iya bener juga ya berarti kita bisa tanya ke agen ataupun orang-orang yang memang tahu kira-kira profil resiko kita gimana kebutuhan kita gimana sehingga nanti produk yang kita beli juga tepat sasaran mana yang lebih baik mendahulukan dana pensiun untuk kita atau untuk orang tua kita atau sekaligus saja dipersembahkan oleh selamat menikmati selamat menikmati